Kenapa umat Islam selalu menang jika dibandingkan dengan umat Kristen? Biar kami beri contohnya ya, mungkin ini hanya salah satu contoh dari jutaan contoh yang mungkin bisa kalian temui dengan akal, penglihatan dan pendengaran kalian di atas muka bumi ini. Salah satu contohnya adalah sekeluarga ini memutuskan untuk menjadi mu'alaf sementara pendetanya masih meributkan tentang konsep ketuhanan mereka. Ajaran sesat begitu muncul begitu banyak. Tetapi ketika pemimpin-pemimpin ini bukan orang Yahudi, ditambah lagi desakan campur tangan penguasa Roma yang kafir. Maka dilahirkan doktrin yang tidak senafas Alkitab. Inilah anakku yang kukasih, itu ala Bapak mengadopsi Yesus jadi Tuhan, jadi manusia biasa bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sahabat official dimanapun berada, semoga kalian tetap semangat ya untuk menyimak channel-channel edukatif yang menambah ilmu dan kawasan bagi kalian semua. Nah sahabat official, kira-kira kenapa ya belakangan ini banyak sekali umat Kristen yang memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Bahkan ada yang memutuskan satu keluarga untuk berpindah keyakinan menjadi soal muslim. Tentu hal itu bukanlah sebab ya sahabat official. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bersaksi bahwa Ya Tuhan yang pertama disembah Selain Allah Dan aku bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Isu Kumpusan Allah Dan Nabi yang terakhir Alhamdulillah Allah Alhamdulillah 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 Aku bersaksi Bahwa Tuhan yang berat di tempat Selain Allah Dan aku bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Isu Kumpusan Allah Dan Nabi yang terakhir Usah Alhamdulillah Allah Alhamdulillah 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 Allahu Akbar Alhamdulillah 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 dan Nabi yang terakhir Alhamdulillah Alhamdulillah Ini lagi, 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 lagi This is the love of my loving This is the love of my loving This is the love of my loving Selain Allah Dan aku berhati Bahwa Nabi Muhammad itu Hubusan Allah Dan Nabi yang terakhir Allah Tidak bisa dipungkiri bahwa Konsep ketuhanan dalam Islam itu Adalah konsep yang kapan Dibandingkan dengan Adama Kristen itu sendiri Dimana pendetanya saja masih belum sepakat Tentang konsep ketuhanan mereka Banyak orang mengasumsikan bahwa Yesus penjilmaan secara mistik Ferman menjadi manusia Ini Asumsi Yang dipaksakan Nah Penjilmaan seperti ini di Alkitab tidak pernah ada Di perjanjian lama tidak pernah ada Di tradisi Yahudi tidak pernah ada Ketika pemimpin-pemimpin gereja Bukan Rasul-rasul lagi Kalau rasul-rasul itu orang-orang Yahudi semua Yang percaya Allah asa Atau monoteisme Atau monoteistisnya kuat Oh mereka tidak Terbawa oleh Pola pemikiran Kafir Tetapi ketika pemimpin-pemimpin ini Bukan orang Yahudi Ditambah lagi Desakan campur tangan Penguasa Roma Yang kafir Maka dilahirkan doktrin Yang tidak senapas Alkitab Diangkat jadi Tuhan Diadopsi jadi Tuhan Waktu baptisan Makanya begitu Yesus dibaptis Ada suara Bapak Inilah anakku yang kukasih Itu ala Bapak Mengadopsi Yesus jadi Tuhan Jadi manusia biasa Bisa Sampai tahap tertentu Jadi Tuhan Dan itulah yang diteruskan oleh Erastus Sabdono Sampai hari Ajaran sesat Begitu Muncul Begitu banyak Dari zaman ke zaman Muncul Ajaran unitarian Saksi Yehova Liberalisme Pluralisme Inklusifisme Dan Gereja Tuhan yang maha kuasa Saudara Saya bicara sudah pelan-pelan nih Masih gak tahu Nggak ngerti saya Ya Juru selamat itu Allah Yahweh Bukan Yesus Benar Gembala yang baik itu Yahweh Bukan Yesus Bahkan Ada seorang pendeta Yang sampai menyumpahi Jemaatnya Hanya karena Si jemaat ini Bingung tentang Konsepsi Ketuhanan Dalam Kristen Tuhannya orang Israel Saat ini dengan Tuhannya orang Kristen Itu beda Banyak orang Kristen Terlalu bodoh Membedakan ini Banyak orang Kristen Terlalu bodoh Membedakan ini Terlalu bodoh Membedakan ini Sehingga kacau Sekali imannya Dan akhirnya Nanti ketika Menyamakan Begitu saja Israel dan Kristen Maka kemudian Ketika ada perang Oh itu orang pilihan Tuhan Tuhan Yesus Bela mereka Loh Tuhan Yesus Bela mereka Mereka tidak percaya Tuhan Yesus Engkau bilang Tuhan Yesus Bela mereka Belum lagi Ada ibadah 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 Tapi tetap neraka Di rumah Mungkin ibadah yang kita lakukan Bukan ibadah yang diterima Tapi ibadah yang ditolak Makanya ada orang berdoa Berkali-kali Tuhan bilang Bukan tanganku kurang panjang Atau telingaku kurang tajam Tapi yang membuat kita terpisah Adalah dosa Makanya di ayat 15 Sama-sama baca 2-3 Apabila kamu menadakan tanganmu Untuk berdoa Aku akan memalingkan mukaku Bahkan Sekalipun kamu berkali-kali berdoa Aku tidak akan mendengarkannya Sebab tanganmu penuh dengan darah Dalam doa Bapak kami itu Dia minta roti itu Roti harian Kalau makanan jasmani Boleh minta tiap hari Kebutuhan rohani Boleh minta tiap hari juga Berupa apa Pengampunan Dia tidak ada larangan Minta ampun Dia tidak ada larangan Minta ampun Jadi itulah sejumlah keanehan Dalam agama Kristen Atau dalam konsepsi agama ini Sehingga wajar saja Kalau banyak cemaatnya Yang akhirnya memutuskan Untuk menjadi mu'alaf Bagaimana menurut pendapat kalian Sahabat ofisial Sepertinya sangat wajar ya Apabila agama Islam itu Memang lebih unggul Daripada seluruh agama Yang ada di muka bumi ini Subhanallah Bagaimana menurut kalian Denganmu jas Ancient Menurut kalian バイ Bunanka Yang ship Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton